Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Yang belum subrek silahkan di subrek untuk mendapatkan update konten gratis berikutnya. Dan Alhamdulillah, hari ini Mbah Trejo masih bisa update lagi untuk mengawali tahun baru 2023 ini. Nah, untuk box speaker yang akan Mbah Trejo sajikan skema dan sedikit pembahasannya kali ini, masih sama yaitu dari jenis box subwoofer 18 inch dari keluarga Folded Horn yang disebut oleh perancangnya sebagai thumb medium fighter yang pernah dibagikan di forum speakerplans.com. Sekedar info, box speaker Folded Horn Subwoofer adalah jenis box speaker yang memuat driver berada di dalam kabinet seluruhnya. Untuk thumb medium fighter ini, dengan posisi driver di mana konus atau membran driver yang menampung daya dari voice coil pada bagian belakang driver, dimampatkan pada sebuah kabinet berventilasi, sama seperti box speaker standar umumnya, yang merupakan dasar desain speaker vented atau ported subwoofer. Sementara itu, konus bagian depan driver disadap oleh ruangan semit di dalam box yang mirip cerobong tanduk, dari ujung yang lebih sempit yang terus melebar pada bagian pangkalnya, atau yang mirip seperti trompet sangka kala. Hal inilah mungkin alasan mengapa dia disebut dengan horn speaker. Speaker seperti ini akan menguatkan bass rendah 40 hertz, Sekaligus juga melipat gandakan gain melalui cerobong trompetnya, dan melemparkan getaran bass ke arah lokasi terpusat yang berada di depan. Sebagai box speaker lapangan, desain folded horn tentunya sangat ideal karena corongnya yang efektif untuk menjangkau lokasi yang luas. Driver yang sesuai untuk box speaker model seperti ini harusnya yang berkualitas baik dengan respon frekuensi yang sesuai, yang tentunya driver khusus untuk subwoofer. Dan untuk jenis speaker model folded horn pada umumnya, daya amplifier pendorong tentunya lebih besar daripada untuk mendorong speaker jenis direct atau standar. Sesuai dengan namanya yaitu fighter, artinya box speaker ini sangat cocok untuk dipakai sebagai main battle speaker atau speaker balap. Aplikasi lain mungkin juga sangat cocok untuk sound hajatan, di mana yang juga perlu untuk bisa menjangkau area yang jauh dari lokasi. Oke teman-teman, demikian saja sekilat intronya semoga bisa dipahami. Teman-teman juga harus mencari referensi lain, supaya lebih mengerti tentang box speaker jenis folded horn, sehingga tidak salah menentukan pilihan buat sound sistemnya. Karena, setiap jenis box speaker akan menghadirkan warna sound tersendiri, yang akan membedakan dengan jenis box speaker yang lain. Dalam dunia audio, mulai dari kabel, sistem, settingan operator, driver, box speaker, lokasi, semua sangat menentukan, jadi sound sistem yang bagus adalah yang seimbang, sesuai dengan tujuan dan selera audiens. Selamat menonton, dan jangan lupa ngopi dulu. Ukuran lembaran papan triplek yang umum tersedia di pasaran adalah 124 cm x 244 cm, dan untuk membuat box speaker medium fighter 18 inch ini, kita membutuhkan dua lembar triplek dengan ketebalan 18 mm. Sebelum kita memotong triplek, pertama kita juga perlu merencanakan pemotongan-pemotongan untuk membuat semua panel yang dibutuhkan. Jadi kita buat garis-garis pemotongan dulu pada permukaan material, yang direncanakan sedemikian rupa agar efektif tidak membuang banyak potongan yang terbuang. Berikut ukuran-ukuran pemotongan untuk setiap panel yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Pada segmen berikut ini adalah bentuk khusus dari beberapa panel dan brash. Perlu teliti agar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Untuk itu jangan di-skip supaya tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa panel juga memerlukan perstek atau pemotongan sudut dengan derajat tertentu pada tepi panel sesuai dengan nomor yang sudah ditunjukkan pada segmen ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Membuat garis tata letak atau garis pemandu pada permukaan panel sisi kiri. Garis-garis ini adalah garis bantu yang harus dibuat seakurat mungkin supaya sesuai dengan skema sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ikuti pengukuran dan titik koordinatnya pada segmen ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang saatnya menyatukan semua panel yang sudah kita buat untuk membangun box speaker thumb medium fighter ini. Umumnya menggunakan sekrup atau paku, dan yang penting harus menggunakan lem yang kuat misalnya lem poksi. Usahakan membuat sambungan yang kuat, tidak mudah merenggang jika terkena getaran, serta angin tidak bisa keluar dari sela-sela. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!